Halo Co-Friends, mari kita bahas soal berikut ini. Pada soal ditanyakan, gambar sinar istimewa pada cermin cekung yang benar adalah? Oke, mari kita ingat, cermin cekung memiliki tiga sifat sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejejer sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Sumbu utama adalah garis di mana titik fokus dan pusat kelengkungan berada. Nah, pada gambar ini ada sinar yang datang sejejer dengan sumbu utama menuju cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sifat yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejejer sumbu utama. Jika digambarkan sebagai berikut. Jadi, ada sinar yang datang menuju fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan lagi melalui pusat kelengkungan. Jika digambarkan sebagai berikut. Jadi, ada sinar datang masuk menuju pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan lagi melalui pusat kelengkungan. Nah, setelah kita tahu tiga sifat sinar istimewa cermin cekung, mari kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Yang pertama, yang A. Sinar datang sejejer sumbu utama seharusnya dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini bukan titik fokus. Berarti, pilihan yang A salah. Kemudian yang B. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Berarti yang B ini tepat ya. Yang C. Sinar datang melalui titik antara fokus dan pusat kelengkungan. Berarti salah. Dan yang D. Sinar datangnya langsung menuju cermin. Berarti ini juga salah. Nah, jadi sifat sinar istimewa pada cermin cekung yang benar adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya.